Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Ada ini, ada gangguan monster-monster kecil ya? Lagi sibuk apa, Pak? Gak sibuk apa-apa sih habis ngerjain proyek aja. Ini, apa puasa-puasa gini naik? Antara naik dan turun sih sebenarnya. Karena ada beberapa kerjaan lama itu, banyak yang mulai turun pelan-pelan, tapi ada ganti pekerjaan yang baru lah, seperti itu. Jadi ada semacam kayak sirkulasi lah modelnya kayak gini. Bisa lihat, pandemi ini bikin banyak perubahan sih. Bikin banyak perubahan. Kalau klien-klien lama biasanya bikin kaos, bikin tas, itu biasanya selalu order, sekarang sudah gak order. Tapi ada pengganti lain misalnya kayak di YouTube channel, jadi ada beberapa klien itu minta bikinin kayak di YouTube channel. Jadi mereka juga banyak yang mulai pindah ya, pindah dari industri-industri yang sifatnya konvensional, kemudian beralih ke digital. Karena memang kalau kayak YouTube itu biasanya, karena sekarang kondisi sekarang, YouTube itu lebih diminati. Jadi, karena di rumah akhirnya orang-orang hiburannya ya YouTube. Gitu. Oke, dengan langsung Pak ya, kita bahas-bahas topik yang kemarin apa, kalau teman-teman kirim ya? Iya, iya, iya. Jadi, aduh, kita mulai dari mana lagi ya? Bentar, saya buka catan dulu. Oke. Oke, jadi pertanyaan. Ini kan, ini intronya kan tentang CMJK nih. Jadi, apa sih kendala-kendala teman-teman yang misalkan pakai aplikasi laptop, harus biasanya berhubungan dengan usaha cetak-cetak, dan mau gak mau harus usaha dengan CMJK, kendalanya apa aja? Mungkin ada harga yang belum dipahami tentang CMJK, ditanyakan. Jadi, kemarin udah ada beberapa teman-teman di ini, Instagram yang ada di pertanyaan. Yang pertama dari C.Jakrin. Sebenarnya CMJK itu apa sih? Ngaruhnya apa sama karya? Sebenarnya CMJK itu yang penting yang harus dipahami. Pertama, apa sih perbedaan antara CMJK dan RGB sih sebenarnya? Jadi, kalau kita ngomong masalah karya dalam bentuk analog dan dalam bentuk digital, itu pasti memiliki perbedaan. Salah satu perbedaannya adalah dari segi mode warna. Kalau kita ngomongin RGB, sama CMJK, ketika kita ngomong di dunia digital, itu pasti mereka larinya ke RGB. Sedangkan kalau untuk dunia cetak, itu mereka pasti larinya ke CMJK. Seperti itu. Jadi, kalau kita ngomong color mode, kalau kita ngomong color mode, jadi perbedaannya di situ. Selama kita menggunakan, selama medianya adalah media cahaya, mereka bisa dipastikan itu pakai color mode RGB. Sedangkan kalau mereka pakai medianya cetak, tinta, dan sebagainya, itu mereka pasti menggunakan color mode CMYK. Jadi, kita harus tahu perbedaannya di situ dulu sebenarnya. Kalau sudah paham, baru nanti kita bisa tahu fungsinya ini apa sih, apa perbedaannya antara kita pakai CMYK dan RGB, apa perbedaannya. Jadi, kita bisa lebih tahu. Nah, RGB, kalau kita ngomong RGB, RGB itu kan ditampilkan dari cahaya. Artinya, semua media yang mengeluarkan cahaya itu bisa dipastikan adalah RGB. Tapi, kalau mereka tidak ditampilkan dengan cahaya atau di cetak, itu bisa dipastikan mereka adalah CMYK. Nah, kebanyakan teman-teman yang keliru ini di sini. Jadi, kalau kita tarik dari sini, kita bisa tarik kesimpulan sih sebenarnya. Bahwa selama kita masih tampil di monitor, itu sebenarnya color modelnya masih RGB. Selama dia ditampilkan di monitor, kecuali monitornya dalam bentuk printing. Beda lagi kalau monitornya dalam bentuk printing. Pasti dia sudah CMYK. Selama belum di cetak itu masih ini ya? Selama belum di cetak itu masih RGB lah. Lalu, apa CMYK yang selalu di request sama teman-teman? Kok harus CMYK sih? Kok harus CMYK sih? Nah, seperti itu kita sebenarnya masuk ke kasus yang kedua. Kasus yang kedua di sini adalah kita ngomong masalah rentang warna. Jadi, kalau kita ngomong masalah rentang warna, itu ibarat kata ya. Ibarat kata itu seperti pensil warna lah. Kalau pensil warna itu, misal kita beli pensil warna, ada yang isi 12 warna, ada yang isi 24 warna. Nah, berarti ya? 12 warna. Kalau CMYK biasanya adalah 12 warna. Kalau kita analogikan ya, itu ya. Jadi CMYK itu takupannya cukup kecil, cuma 12 warna saja. Sedangkan RGB adalah 12 warna yang kita miliki tadi ditambah dengan 12 warna yang lain. Jadi, ada 24 warna. Sampai di sini mungkin, bingung nggak sih? Ini ya kalau mungkin bahasa tekniknya paling, apa ya, ada irisannya di situ ya. Jadi, ini warna nih. Nah, seperti itu. Ada warna nih. Terus, ada warna-warna yang bersinggungan. Nah, ini yang bersinggungan ini, yang CMYK nih. CMYK di sini. Nah, jadi kalau kita ngomongin scoop warnanya tadi, ya kan, bahwa warna CMYK ini berada di bagian terkecil dari warna RGB. Seperti itu. Jadi, kalau teman-teman, misalkan saya mau mewarnai, pakai 12 warna ya, pakai 24 warna atau RGB lah. Terus, ada teman yang lain, dia nggak punya pensil warna yang isi 24. Tapi dia cuma isinya 12. Nah, isinya cuma 12 saja. Gimana? Apakah bisa sama warnanya? Kan jelas nggak bisa. Itu yang membedakan rentang warnanya antara RGB dan CMYK. Jadi, CMYK rentang warnanya lebih kecil. Jadi, dia berada di bagian RGB. Nah, ini yang banyak teman-teman juga, kenapa kok harus pakai color profile CMYK? Padahal, pakai color profile RGB pun juga tidak ada masalah. Nah, selama masih dalam rentang yang sama, itu tidak ada masalah. Jadi, kalau teman-teman punya pensil warna isinya 24 warna, jangan pakai sisanya. Pakai yang irisannya itu tadi. Yang mas Rania tadi jelaskan, ada irisannya. Pakai yang irisannya. Kalau di dalam dunia digital, kita menyebutnya dengan nama Out of Gamut. Nah, kalau teman-teman dengar istilah Out of Gamut, itu warna yang tidak boleh kita pakai. Karena itu warna yang tidak terkenal di CMYK, misalkan seperti itu. Ini sebenarnya Out of Gamut ini luas ya. Bisa color profilnya, bisa macam-macam. Cuma kita di sini fokusnya ke RGD sama CMYK saja ya. Emang? Kenapa? Ada yang lain nggak? Lain RGD sama CMYK tadi? Kalau color mode, itu RGB dan CMYK. Tapi kalau color profil, ini bisa lebih banyak. Color profil ini seperti penyimpanan warnanya. Jadi seperti kotak pensilnya. Kotak pensilnya ini bisa mencakup berapa warna di dalamnya. Ada 10, ada 12, ada 50. Tapi kalau pemetaannya lebih ke RGD sama CMYK lah. Di dalam RGD ada color profil-color profil yang isinya ini bermacam-macam. Ada Puto Pro, ada sRGB, ada PRGB. Yang rentang warnanya juga nggak sama. Bisa nggak? Misalkan saya nyebut kalau warna CMYK itu pasti ada RGB-nya. Kalau RGB belum tentu ada CMYK-nya. Terbalik malah. Eh, sorry. Kalau warna CMYK pasti ada RGB-nya. Tapi kalau RGB belum tentu ada CMYK-nya. Terbalik, terbalik. Kalau RGB sudah pasti ada CMYK-nya. RGB sudah pasti ada CMYK-nya, oke. Kalau CMYK, CMYK bagian terkecil dari RGB. Iya, makanya dong. Kebalik. Kebalik ya, kebalik ya. Iya, kebalik. Jadi CMYK ini bagian terkecil dari RGB. Kalau RGB sekian ya. CMYK itu cuma sekian di dalamnya. Ada di dalam, ada di bagian dari RGB. Gimana jelasinnya itu? Ya, kalau tadi saya bilang kan. Kalau ada RGB sudah pasti ada CMYK. Karena, eh, kalau ada CMYK pasti ada RGB-nya. Karena CMYK tadi bagian dari RGB. Iya, betul. Tapi kalau RGB kan karena skopnya lebih gede belum tentu ada CMYK-nya. kan? Enggak juga. Oh? Enggak juga. Tapi yang di bagiannya. RGB-nya. Jadi, enggak seperti itu. Dia berada di bagian RGB sehingga dikecil dia rangenya. Jadi, di dalam warna RGB sudah pasti ada warna CMYK. Gitu lho. Tapi di warna CMYK belum tentu ada warna RGB yang di luar dia miliki tadi. Karena dia cakupannya cuma cip. Tadi saya bilang gitu, Pak. Kan tadi saya bilang gitu. Gitu ya maksudnya? Iya. Oke, berarti ini tadi kan ada pertanyaan yang saya tanya kan. Terus pengaruhnya apaan sih sama karya? Nah, pengaruhnya ini tadi ketika teman-teman sudah melakukan proses cetak. Sedangkan teman-teman pakai warna yang di luar warna RGB, di luar warna CMYK. Nanti pasti akan dikonversi, akan berubah warna. Pasti akan berubah warna. Jadi, kalau misalkan teman-teman, saya di CMYK punya warnanya merah. Di RGB ada merah marun lah. Di CMYK kan nggak ada warna merah marun. Ini nanti gimana caranya? Kan otomatis harus pakai warna merah yang ada di situ. Otomatis warna merah marunnya akan berubah. Kalau pakai analogi yang dikonversi. Analogi pensil warna tadi kan. Kalau kita pakai analogi pensil warna tadi. Warna tadi kan ya. Warna yang ada lah. Merah yang ada. Nah, itulah kenapa perbedaannya di situ. Jadi, sebenarnya kalau misalkan kita ngonvert color profile itu sebenarnya nggak maru juga kan ya. Selama warnanya masih di luar kan juga tetap nggak akan kecetak dengan sempurna kan. Betul, betul. Jadi, kalau kita ngomong color profile tadi. Kalau color profile sebenarnya dari awal memang fungsinya sebagai simulasi sih. Untuk menunjukkan kepada kita bahwa warnanya ini loh. Terus, ini nih ada yang dari Aboy ID. Bisa nih, kok bisa beda hasil eksportnya pas turun cetak? Kayak kontrasnya turun. Cetak kenapa kok bisa sampai warnanya berbeda? Selain dari masalah pemilihan rentang warna tadi. Ada kalibrasi monitor. Misalkan monitornya tempat cetak sama monitor tempat kita warnanya nggak sama. Itu salah satu faktor yang pertama. Ngomongin ini ya, kalau color profile-nya nggak sama yang dipakai ya? Kalau... Bisa jadi color profile-nya tidak sama. Bisa jadi juga karena monitornya warnanya sudah tidak akurat lagi. Ada kan monitor yang warnanya lama-kelama ini. Mulai memutih pinggirnya. Mulai kuning. Matis kan ambiencenya sudah beda seperti itu. Belum lagi kita ngomongin masalah tinta. Tinta ketika di... Tintanya misalnya kita ambil merek Canon sama Epson. Meskipun sama-sama CMYK, tapi ketika dicetak hasilnya kan nggak sama. Karena kepekatannya beda juga ya? Kepakatannya beda. Setiap merek pasti beda warna. Belum lagi printernya sendiri. Color profile yang mereka gunakan kan nggak sama antara satu dengan yang lain. Kertas. Pakai kertas HVS sama pakai kertas art paper. Warnanya pasti beda. Belum lagi pakai kertas buram misalkan. Terus kertas bufalu atau kertas yang lain lah misalkan. Itu pasti hasilnya nggak akan sama. Nah terus apa cara Pak Nuk buat ngatasin hal-hal yang kayak gitu gimana tuh Pak? Misal ada urutan nih bikin banner. Itu gimana tuh cara ngatasinnya? Ya mungkin nggak sama ya. Cuman lebih deket lah warnanya dengan yang kita harapkan. Kalau saya sih umumnya yang saya gunakan biasanya saya datang ke percetakan. Satu, saya nyoba ngeprint satu buah di sana. Nanti hasilnya akan saya bawa pulang. Lalu saya samakan dengan di monitor. Itu cetak lab, cetak print, digital printing, offset dan sebagainya. Mesti saya menggunakan cara tersebut. Jadi mesti di apa? Ini kalibrasi manual ya? Ngecek di sana. Kalibrasi manual. Dan jadinya masing-masing di tempat saya sih percetakan itu selalu ngasih color profile. Ini pakai color profile ini loh mas. Dikasih tahu. Jadi kita yang dipakai apa mereka kasih tahu. Jadi sampai dipakai color profile A misalkan. Tapi di luar itu mereka juga kasih. Biasanya kasih sampel kalibrasi biasanya. Biasanya kalau cetak lab sih. Biasanya kalau cetak lab, kalau cetak kayak offset sama cetak digital printing jarang saya nemui. Mereka kasih kita sampel kalibrasi. Itu cetaknya manual gitu? Ditempelin ke? Bener. Yang cetaknya manual. Dan pasti jauh banget. Kita ngomongin gamma-nya harus diatur. Ngomongin kontrasnya juga harus diatur. Terus brightness-nya juga harus diatur. Entah itu lewat monitor atau lewat software. Kalau di linux biasanya kita pakai terminal sih. Ntar boleh deh. Skrip atau tarat di terminalnya dibagiin boleh deh. Entah ke grup, entah kemana gitu. Cetak tangan. Biasanya waktu habis desain di Inkscape. Hasilnya RGB. Belum ke CMYK. Ada tips nggak? Nah, itu tadi di Inkscape ada yang namanya soft proofing. Ada yang namanya soft proofing. Jadi soft proofing ini tadi seperti yang saya jelaskan tadi bahwa teknik ini untuk memberitahu kita bahwa warna yang kita pakai ini di luar rentang warnanya CMYK. Nanti mereka akan ngasih informasi ke kita, warnanya akan berubah. Seperti itu. Jadi, warna itu jangan kita pakai. Nah, warna itu jangan kita pakai. Kita pakai warna yang mendekati seperti itu. Jadi ada namanya tekniknya, namanya soft proofing. Itu ada fiturnya di Inkscape ya? Di Inkscape ada fiturnya. Bahkan di hampir semua aplikasi memiliki fitur tersebut. Di Inkscape, aksesnya dari mana? Di Inkscape ada di preference. Berarti sebenarnya nggak ini ya? Nggak bisa ya langsung kita desain random nih, milih warna random. Terus kita export gitu aja. Sebenarnya nggak akan bisa maksimal ya kalau nggak kita cek. Benar, benar, benar. Jadi, bahkan sekelas Adobe pun Adobe ya. Adobe di situs resminya itu sudah mengingatkan kepada para desainernya untuk menggunakan teknik soft proofing daripada menggunakan color mode. Kenapa kalau kita menggunakan color mode, itu banyak fitur-fitur yang tidak bisa terpakai di situ. Itu di situsnya Adobe sendiri ya. Jadi, mereka menyarankan untuk menggunakan soft proofing. Kenapa soft proofing? Karena kalau kita salah ganti color profile itu, nanti akan berubah warna juga. Jadi, kita pakai warna yang pakemnya CMJK sendiri ini. Jadi, jangan pakai warna di luar itu. Jadi, kalau kita langsung pengen langsung, sebenarnya bisa ada pake software lain sih. Kita bisa pake kripta dan sebagainya kita masih bisa pake gitu. Mungkin next akan kasih videonya deh, biar teman-teman bisa lebih jelas perbedaannya ya. Mantap. Kalian ada yang lainnya juga nih. Yang tadi tuh pertanyaan dari ini ya, Irfan Fananim yang tadi. Terus, ini ada di jerah desain underscore kisaran. Export CMJK di Inkscape gimana? Terus, ada juga yang export gambar CMJK dari Inkscape. Ada juga yang nanya dari underscore, ID Latim underscore, masih bingung konversi warna ke CMJK tanpa bantuan, tanpa bantuan software lain. Maksudnya di Inkscape. Nah, itu tadi. Kembali lagi ke yang tadi sudah saya jelaskan tadi, bahwa teknik yang digunakan adalah teknik soft proofing namanya itu tadi. Nah, soft proofing ini tadi kita tidak menggunakan warna di luar tentang warnanya CMJK. Jadi, di luar out of gamut ini jangan dipake. Jadi, kita tetep pake warna CMJK, tapi di dalamnya. Nah, sehingga ketika dikonversi color profile manapun, dia tidak akan berubah. Iya, yang masuk area tadi ya, yang masuk warna ke-12 lah. Di 12 warna tadi. Berarti ini, Bang. Nah, seperti itu. Sebenarnya ini ya, mau pake sebar apapun, asalkan scoop warnanya bener, nggak ada masalah ya? Iya. Jadi, kalau kita pake rentang warna yang bener, rentang warnanya CMJK, itu tidak ada masalah, meskipun color profile yang digunakan bukan CMJK. Karena kebanyakan kalau kita ngomongin JPEG, pasti color profile yang digunakan adalah CMYK. Seperti itu. Meskipun kita nggak pake CMJK. Tetep aja, sebenarnya yang ditampilin tetep RGB juga kok. Gitu loh. Iya kan? Iya. Yang ditampilin, itu kan cuma simulasi aja gitu loh. Yang color profile yang mereka munculin, sebenarnya cuma simulasi aja, bahwa ini nanti kalau dicetak, warnanya seperti ini. Gitu. Tetep yang muncul tetep RGB kan. Tapi kenapa ini ya? CMJK tadi itu nggak bisa dipake di PNG ya? Ada penyelesaiannya nggak? Kalau saya sendiri kurang tahu, cuma pernah baca bahwa PNG memang khusus untuk web. Khusus untuk web bukan untuk cetak sih. Bukan khusus untuk cetak. Tapi kalau kita cetak pake warna PNG, pake PNG juga nggak ada masalah loh. Selama kita tahu tentang warna yang kita gunakan gitu loh. Jadi itu dulu sempat saya pas masih ini ya, masih awal-awal ya, saya dulu, aduh, tapi file-nya udah nggak tahu kemana tuh. Jadi ada palette yang khusus, istilahnya ya kayak palette warna CMYK nih. Jadi warna-warnanya, warna-warnanya yang tanda kutip udah aman lah ya. Udah masuk ke 12 tadi. Nah, saya gambar pake itu. Biasanya saya cetak PNG buat bikin banner. Ya nggak ada masalah sebenernya sih. Ya masyarakat-masyarakat dikit pasti ada lah, cuman nggak akan jentara banget. Karena faktor mungkin faktor pintar tadi juga ya. Jadi waktu itu sempat mikir, katanya PNG itu nggak buat cetak, tapi ini aman-aman aja. Ternyata jawabannya karena ini ya, karena mungkin udah masuk ke warna yang inilah, yang udah masuk kategori warna yang CMYK tadi ya. Ya, seperti itu. Jadi selama desain yang kita gunakan, tadi masih warnanya berada di skup warna CMYK, nggak akan meleset, nggak bakalan jauh. Cuman melesetnya memang dari segi tinta, dari segi kertas itu pasti ada. Cuman nggak terlalu, rings-nya nggak terlalu jauh lah. Kita nyetak di percetakan satu, dengan percetakan lain, pasti warnanya juga nggak sama kok. Dengan catatan ini digital printing ya, digital printing kecuali kalau offset mungkin masih ini. Tapi kalau digital printing, sekarang rata-rata pakai digital printing semua kok. Iya bener, sampai ada ini, ada satu-dua tempat cetak yang udah saya tandain. Kalau nyetak harus di situ. Kalau nggak di situ nggak mau, soalnya takut warnanya geser juga. Karena udah kebiasaan, oh warna ini di situ aman nih, nggak akan meleset nih. Gak akan meleset-leset. Gitu aja lah. Sampai ditandain, sampai saya tandain. Jadi kalau nyetak masih di situ. Kalau nggak di situ, ya mending inilah, nyestuaiin lagi lah, daripada warnanya jadi jatuh. Ada pertanyaan lagi nggak ya? Oh ada. Masih bingung, kalau tadi udah. Terus, dari Brent Hanna Fajri, kalau nggak salah diinscape, walau diset di CMYK, tapi ya CVS portnya tetap RGB. Apa benar? Ini jawabannya udah terjawab sih di awal tadi ya. Jadi pokoknya selama masih di monitor, selama masih di monitor nih ya, terkali monitor Anda terbuat dari kertas printing. Jadi selama gambar masih ada di monitor, belum dicetak, itu masih pasti RGB. Meskipun udah dikulis CMYK pun itu sebenarnya hanya simulasi. Simulasi dari warna-warna CMYK yang ditampilkan dengan RGB. Tadi sih, kecuali monitor Anda terbuat dari kertas tetap, itu udah lain lagi. Karena belum tahu, malam belum nemu cara ekspor CMYK dan CPK diinscape. Ini berbeda kasus ya, ekspor CMYK dan ekspor JPG ya. Kalau ekspor JPG itu diinscape, ada banyak cara kan Pak sekarang ya? Kalau kemarin ada pakai importer, itu bisa ekspor ke JPG yang terbaru ya? Bisa ya? Bisa, bisa. Terus, sebenarnya PNG udah bagus sih. Saya malah rekomendasi pakai PNG. Kenapa? Karena filenya lebih rapat sih, kalau saya bilang. Lebih, tidak, warnanya tidak pecah. Bukan pecah dalam arti resolusinya ya. Bukan arti, tapi warnanya tidak semburat pecah. Kalau JPG kan, solid bener. Kalau warnanya solid, dia bener-bener solid. Yang merah, merah betul. Tidak ada percikan warna lain di, kalau JPG kan ada percikan-percikan warna lain ya. Meskipun warna solid merah, kan ada. Tapi kalau PNG enggak. PNG enggak, enggak ada masalah. Saya selalu, dari tahun 2013, saya cetak itu ukuran, ya ukuran segede gaban pun, enggak ada masalah pakai PNG. Saya selalu pakai PNG kok. Enggak pernah pakai SVG, enggak pernah saya pakai SVG. PNG semua. Kenapa? Karena kalau pakai SVG, kadang-kadang masih ada, misalkan, dipercetakan kegeser sedikit, objeknya, bisa pengaruh ke hasil cetak. Jadi otomatis yang sudah, sudah file jadi, benar-benar jadi, enggak bisa dikisir. Paling mentok saya, ini sih PDA sih, Pak paling mentok saya. Saya juga pernah PDF, cuman itu tadi tetap, karena basicnya, faktor tadi, terus objek-objeknya, itu masih bisa digeser-geser, jadi rentang, entah itu percetakannya, enggak sengaja, atau apa, itu juga, ada kendala di situ, jadi lebih baik saya sih, amannya, safenya, pakai PNG itu tadi. Kenapa? Di sini curang, di sini curang juga, PNG, tapi saya convert jadi PDF. Yang penting, masnya puas saja, dikasih PDF, udah nih, pakai mas PDF, tapi dalamnya, PNG, enggak bisa diedit. Kalau di daerah saya sih, memang dikonversi ke PDF, memang, kalau di daerah saya. Jadi, PNG atau SPG, tetap dikonversi ke PDF, mungkin ke mesin cetaknya sih, saya juga kurang paham. Dari digital. Wah, ini ada pertanyaan bagus juga nih, dari RJ95ID. Kenapa ya, SK1, 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 dan Skribus, enggak sepopuler escape, padahal sudah support CMJK, secara default lho? Kira-kira semangat. Kali lagi, saya agak bingung juga sih, cuman gini ya, jadi, kalau di, kalau Skribus kan, basicnya lebih ke desktop publishing ya. Iya. Jadi bukan ke, peruntukannya untuk layout sih, untuk layout. Untuk layout. Kalau SK1 memang sudah habis sih, masa waktunya, ya kan? SK1 kan sudah, sudah di produksi lagi, sudah, sudah enggak ada update terbarunya, sudah enggak ada. SK1 kalau enggak salah, ganti produk, kalau enggak salah. Kalau ganti produk? Ganti produk. Iya, sudah ganti produk apa ya, namanya lupa saya. Dulu dia namanya Sarah Extreme sih, kalau enggak Sarah dulu. Dulu. Iya, Sarah. Sarah ya? Ada, ada Sarah software, Sarah kan ada, itu juga, ada. Turunan dari itu juga. Itu sebenarnya, satu akar rumput sama inskip lho, oh iya. Sebenarnya, iya. Jadi, kalau enggak salah, saya baca dari bukunya Pak Taukibri, terus, baca lagi dari mana gitu. Sebenarnya, kenapa tampilin inskip itu kan, saya bisa mirip-mirip. Ini enggak tahu ya, ini udah autopilot, profit dulu ya. Ini, bersalahnya, ini ya, silahkan dicari lagi ya. Saya enggak jamin juga, ini bakal benar-benar. Selesai soalnya. Jadi, pengembangnya ada projek itu, ada kayak, ada beberapa yang menemukan kreatif berjenuh gitu lah. Seharian mereka bikin set projek. Set projeknya itu, kemudian yang di, yang jadi, aduh, belum, apa itu namanya, apa gitu namanya, kemudian, set projek itu, jadilah Sarah Extreme itu. Sarah Extreme namanya itu. Nah, Sarah Extreme itu, di dalam pengembang Sarah Extreme sendiri ini, itu terjadi, goja gaji, kemudian ada perbedaan ideologi lah. Goalnya, kayak gimana itu, deturnya kayak gimana, saya juga, enggak selalu mengikutin. Cuman, yang jelas, ada perbedaan pendapat. Akhirnya, yang ngembangin Sarah Extreme ini, pecah lagi. Bikin namanya Sodipodi. Nah, Sodipodi inilah yang kemudian, sampai sekarang, bertransformasi-transformasi, dan, ternyata di Fox sih, waktu itu di Fox, akhirnya jadi, namanya Insate. Di sisi lain, kan, secara estimasi nih, yang dulu nih, itu, tempat, apa, berhenti gitu, transformasi-transformasi jadi, SKW, yang sekarang itu. Jadi, ya, sebenarnya emang, ini dua ideologi, tanda kutip, dua ideologi yang berbeda. Dua pendekatan yang berbeda ya. Itu kenapa, secara, kenapa SKW kan, tampilannya emang mirip banget kan, sama ini. Sebenarnya mirip-mirip sama Insate, sama Corel Drum, ada mirip-miripnya lah. Tapi kalau Insate kan, dia tampilan emang, tanda kutip, agak mirip ya sama Corel Drum. Cuman, fiturnya kan, kayak beda jauh kan sama Corel Drum. Lebih deket ke AI kayak dia, fitur-fiturnya. Dilihat dari dia, pengembangan apa, lain dan lain-lain itu kayak, ya, mirip-mirip AI lah, daripada deket sama Corel Drum. Emang, di setiap itu, mencoba untuk ini sih, menjauhi, yang mungkin mereka dulu, yang banyaknya enggak sepakat. Cuman itu, ya, saya detek aja, nanti berasalannya silahkan di check. Balik lagi nih, pertanyaan, kenapa, menurut Pak Nop, kenapa SKW dan Skribus ini enggak, sebegitu? Kalau bagi desainer sih, bagi desainer, memang enggak, 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 enggak begitu membutuhkan sih, kalau kita ngomongin Skribus ya, Skribus karena, basicnya untuk layout, layout majalah, layout, layout, kalau menurut saya pribadi ya, ini menurut saya pribadi aja, jadi kalau, saya lihat memang, kebutuhannya lebih, ke cetak, lebih ke desktop publishing, layout majalah, layout buku, dan sebagainya, sedangkan Inkscape kan, bisa bermacam-macam, untuk ilustrasi, bikin logo, bahkan jauh lebih mudah, bikin logo di Inkscape, daripada di Skribus, ini mungkin yang membuat, Inkscape lebih populer, daripada Skribus, gitu, karena untuk kebutuhan cetak, kebutuhan cetak sendiri, teman-teman, kebanyakan jarang sih, yang bermain di, repress gitu ya, kalau pakai Inkscape ya, jadi, kalau, biasanya, kalau saya dulu, biasanya kan, kepercetakan itu, sebelum kita ngomongin, digital printing kan, ada namanya offset ya, kalau cetak offset kan, kita harus bikin platnya dulu, ya kan, pecah warna dulu, itu kenapa kalau bikin, kalau bikin lebih mahal, ya, lebih mahal, kenapa kan, mereka harus bikin, harus pecah warna, dahulu kan, harus dipecah dulu, habis dipecah warna, dicetak ke, apa namanya, plat seng, ya kan, plat seng, habis plat seng, mereka mulai, campur warna, misalkan CM, ada empat warna kan, yang dipakai CM, JK, seperti itu, nah ini, nyetaknya kan, nggak bisa bareng langsung, harus satu-satu dulu, sayen dulu, ya sayen, sampai satu rem misalkan, satu rem selesai, baru, masuk ke, apa namanya, yellow, yellow-nya selesai, baru, sampai selesai, seperti itu, ini belum lagi nanti, kalau bolak-balik, belum kalau bolak-balik kan, butuh waktu lagi, gitu loh, nah, belum, belum lagi ini, nata, biasa kan, kalau yang tetap lama kan, ada bayang-bayangnya, seperti itu, mis, mis, jadi, seringkali, kalau, di, digital, digital printing, nggak akan terjadi, hal-hal kayak gitu, karena sudah langsung, jadi satu, sayen, majenta, yellow-black-nya langsung, langsung jadi satu, kayak gitu. Iya. Luar, ini yang, oke, jadi, itu ya jawabannya, buat FG95-ID, karena mungkin, emang, kebutuhan, antara ini sih, antara ini, kalau menurut saya, nggak tahu ya, antara emang, kita emang, belum menemukan komunitas, atau orang-orang yang memang, bekerja dengan itu, karena kita di Indonesia ya, yang mana dominasi, percetakan, ya tahu lah, masih dominasinya oleh siapa, antara emang, kita belum menemu, komunitasnya itu, atau memang, karena kebutuhannya, apa ya, untuk pekerjaan, lebih mudah di, apa, dikerjakan di inskip kali ya, jadi, untuk, pekerjaan-kekerjaan umum gitu, orang-orang, sampai melingkit, daripada, memilih, seribu satu-satuan kawan, dan juga, ini sih, kayaknya, dukungan komunitas, yang paling kerasa itu, kayak misalkan, kawan tuh, di komunitas Indonesia, juga, kurang tahu juga saya sih, ya mungkin, dia yang memasuk di inskip, maksudnya, kita membahas di situ, bisa, cuman, kalau melihat orang-orang, yang berkarya, di situ, saya malah belum pernah, kita yang pakai skawan, di Indonesia, belum pernah tahu, kalau inskip, sudah banyak ya, inskip, sudah banyak, iya, iya, udah mulai, tadi sempat ini Pak, interview, interview tuh, jadi sempat ada interview, kontributor ini, kontributernya inskip, buat, apa yang, buat rilis ini, berarti, kayaknya, deket-deket ini, jadi, isu ya, deket-deket ini, kayaknya, bakal, segera rilis di inskip, versi satu, final, misalnya tadi, deput-deput-deput dapat email, suruh, apa, misi, apa, apa, apa yang kamu harapkan di inskip satu, itu buat, apa, rilis, satu-an rilis, versi satu, berarti kan, kayaknya deken-deken, makin seneng jelasnya ini, ya kan, fitur-fiturnya, bisa dipakai, ya kan, banyak sih, fitur-fitur baru, di inskip versi satu, yang saya juga sering, sering pakai, itu kayak, x-ray-nya, jadi kalau kayak, bikin outline itu, atau ini bisa kelihatan separuh, sisanya enggak, terus, untuk rounded corner-nya juga, kan, bisa pakai fillet, transfer, gitu-gitu, itu yang fitur-fitur yang, yang banyak sekali, dipertanyakan sih, sama teman-teman ini, kalau enggak bisa bikin ini, gitu kan, ya mudah-mudahan cepat, segera rilis lah ya, biar ini ya, saya yakin sih, enggak ada software yang, berbest stabil ya, cuma yang minimal, mendekati itulah, karena pasti, akan ada bug aja, jadi buat teman-teman, yang mungkin belum, pernah nyoba, silahkan nyobain, masih beta ya, sekarang ya, kalau misalkan, nanti enam bug, silahkan dilaporin, jadi kalau, kenapa itu penting, makin banyak laporan bug, nanti developer-nya itu, makin sangat buat, perbaikin juga, kalau misalkan, developer-nya ini, ngerjain nih, setidak ada feedback, ah kayaknya udah beres nih, yaudahlah mereka bakal, yaudah kayaknya udah beres nih, yaudah males-malesan, tapi kalau misalkan, oh iya ada bug, developer-nya itu pasti seneng kok, kalau misalkan kita bantu, nemuin bug itu, senang banget, itu, satu jenis, satu tenangan, yang fitur yang saya suka ini, cuman, sekarang mungkin gak bisa pake sih, pins to zoom, nah itu buruk, jadi kalau yang pake touchscreen pak, itu gak bisa gini nih, gak bisa ngezoom dengan kayak gini, di inskipersi 8, kan gak enak banget, jadi kalau kita kayak gini, malah jatuhnya ngeser, nge-like object jadinya, jadi iya, nah sekarang udah ada, udah dicoba, dan yang pasti yang pake Mac OS, lebih nyaman sih, karena gak harus, apa lewat X, jadi kalau yang dulu, yang belum tau, yang pake Mac OS itu, kalau masang, itu kayak simulator dia, pasang X dulu, di atasnya X itu, baru ada inskipenya, jadi kayak tanda kutip, wah, kalau sekarang bisa langsung, masing-masing, lebih enak kan, makanya, probanya besar banget, di peri satu ini, kalau misalkan, nyamak di, apa, catatan rilisnya gitu, PDF juga, dapat update, kalau gak salah, jadi metanya, bisa masuk langsung, asik pokoknya, versi satu ini, ditunggu dah pokoknya, oke, ini dong, belajar ini juga nih pak, kasih anaknya, yang ini, yang mau nindurin, anak-anaknya ntar juga, apa, kasih ini dong, kayak, kata-kata penutupnya, ya, yang kita bahas, ya, tapi kan kita udah bahasi banyak, tadi, yang pertama nih ya, selama masih ditampilin di layar, itu berarti, udah pasti belum, belum CMJK, murnilah hanya, hanya preview, bener ya, terus, sebenarnya, tanpa perlu, apa, aplikasi tambahan pun, selama kita memahami, selama kita memahami, apa, konsep, warna, dan, apa, cukup warna tadi, sebenarnya tanpa aplikasi pun, kita bisa, dengan aman-aman lagi nih, selama, warna yang dipilih adalah, masih ditutup, yang CMJK itu tadi, sebenarnya kayak gitu sih, yang paling, poin-poin penting ya, jadi jangan terkecoh, dengan istilah-istilah, wah ini, gak CMJK nih, ini PNG nih, gak terkecoh kayak gitu lagi, semoga, soalnya mulai, saya pribadi mulai jenuh pak, di grup, pertanyaannya itu, terus, selalu aja, jadi kalau, dari saya sebenarnya sih, sederhana ya, bahwa, yang penting kita harus memahami, tools yang kita gunakan itu apa sih, jadi kalau kita sudah memahami, bahkan mengerti, konsep dasarnya, itu saya rasa semua jadi lebih mudah, kalau kita belum memahami, konsep dasarnya itu akan sangat sulit banget, konsep dasar CMJK seperti apa, konsep dasar RGB seperti apa, kalau kita belum memahami, kita gak akan tahu solusinya, tapi kalau kita sudah memahami, insya Allah, pasti teman-teman lebih gampang sih, gitu, jadi sebisa mungkin, pahami teknisnya dengan baik, pahami toolsnya dengan baik, alat-alat yang kalian gunakan, meskipun, alatnya sederhana, kalau kalian bisa menguasai dengan baik, pasti bisa kok, saya aja pakai Inkscape tahun 2013, 2013 kerjaan saya hampir semuanya pakai Inkscape semua, pakai gym, dan gak ada kendala satu apapun sih, ya ada kendala, tapi kalau kita memahami lagi, itu bakal ketemu, kalau kita memahami konsepnya seperti ini, bakalan ketemu kok, gitu, jadi yang penting, pahami konsepnya dengan baik, pahami tools yang kalian gunakan dengan baik, dikuasai dengan sungguh-sungguh, maka gak ada masalah, sih, ini gak tau nih nama sesi kayak gini apaan, kayaknya, mintanya mint kali ya, nama sesinya ya, mintanya mint, jadi kita nanti, kalau bisa sih gak sekali dua kali aja, kita gak ada yang kayak gini, kita ngumpul dengan orang yang paham lah, jadi, mungkin besok kita bisa ngajak siapa gitu, buat ngobrolin tentang, ini Pak yang sering juga ditanyain, Inkscape buat, apa, para ini, kerja yang, ngatotarinya di marketplace, kan banyak tuh, mitos-mitos, bisa juga nih, kita berasal kayak gini kan, atau mungkin teman-teman ada, ada usul lain, nanti silahkan, kabar-kabar aja, bisa lewat, apa, ke grup Inkscape, bisa siap-siap ya, atau bisa DM di ini, Inkscape, mint, tanya mint, nah, ntar kalau misalkan kita, ada banyak topik yang, wah ini ternyata topiknya banyak nih, yang request nih, nanti-nanti cariin orang yang konten, buat kita ngajak ngobrol-ngobrol lagi, teman-teman bisa langsung, tanya juga, oke, kayaknya itu Pak ya, oke sih, gak malu-malu banget, ya mudah-mudahan teman-teman, semua ya, terima kasih, atas waktunya, oke, mint, terima kasih, teman-teman, sudah on, terima kasih juga, yang udah mau, waktunya, saya Rani Amina, mohon maaf kalau ada salah-salah kata, sampai jumpa di live, keluarga selamat, sikap, terima kasih, selamat menikmati